Pada tanggal 21 September tahun 1905, sebuah koper hijau zaitun sederhana mengapung ke permukaan air di pelabuhan Windrop, sebuah kanal buatan manusia sedalam 1,8 meter. Di dalam koper tersebut, terdapat tubuh seorang wanita muda bertubuh indah, namun usus dan perutnya telah dikeluarkan dan anggota tubuhnya telah terpotong menjadi beberapa bagian. Namun, fakta yang lebih mengejutkan lagi adalah bahwa tubuh itu baru saja menjalani operasi ilegal untuk menggugurkan kandungannya. Sayangnya, tidak ada identitas apapun yang berhasil ditemukan. Dan kepala wanita itu juga telah hilang. Pada awal abad ke-20, menggugurkan kandungan secara ilegal adalah hal umum yang biasa dilakukan banyak wanita di Amerika. Sejak tahun 1880-an, operasi untuk menggugurkan kandungan menjadi kejahatan di hampir setiap negara bagian. Ratusan ribu wanita berhasil melakukannya dengan bantuan dokter, bidan, atau dengan dilakukan sendiri. Namun, banyak wanita juga meregang nyawa karena aksi tersebut. Biasanya, mereka meninggal karena infeksi yang disebabkan oleh alat medis yang terkontaminasi atau lingkungan yang tidak bersih saat operasi dilakukan. Meskipun operasi menggugurkan kandungan termasuk kejahatan yang diketahui semua orang, tetapi tidak ada yang membicarakannya. Bahkan, ketika seorang dokter ditanya pada tahun 1920 mengenai opini apakah mereka menyetujui operasi ilegal tersebut, mereka mengaku menyetujuinya dan itu telah menjadi rahasia umum seluruh tenaga medis Amerika. Koper hijau saitun itu ditarik dari perairan Boston dan setelah beberapa minggu berlalu, belum ada petunjuk yang berhasil ditemukan polisi. Pada tanggal 2 Oktober, polisi menangkap seorang pria yang bekerja sebagai jurutulis di sebuah toko kelontong bernama Samuel Winfield. Samuel kemudian mengatakan kepada polisi bahwa temannya yang bernama William Hayes baru saja memotong-motong tubuh manusia. Polisi kemudian segera menangkap William yang bekerja sebagai jurutulis di kantor pengiriman. William diinterogasi panjang lebar dan ia selalu membantah tuduhan tersebut. William mengatakan bahwa dia baru saja bertugas sebagai juri koroner dan temannya, Samuel, yang terkenal bodoh, menjadi bingung setelah William memberi tahu tentang tugasnya di persidangan. Juri koroner pada dasarnya adalah juri kecil yang dipanggil untuk melihat bukti dari koroner dan kemudian menentukan jenis kematian, seperti sengaja mengakhiri hidupnya sendiri atau memang dihabisi orang lain. Detektif Buston kemudian membawa koper hijau zaitun tersebut ke pabrik pembuat tas koper itu, dengan harapan dapat mendapat petunjuk mengenai pelaku. Namun, menurut karyawan pabrik tersebut, pegangan koper hijau zaitun yang dibawa detektif telah diperbaiki oleh pembuat tali kekang. Perbaikan koper oleh pembuat tali kekang adalah kejadian yang cukup rangka, sehingga karyawan pabrik itu berharap pembuat tali kekang lebih bisa memberi informasi yang tepat. Dua pekerja mesin di Boston Timur juga memberikan petunjuk menarik kepada para detektif. Saat bekerja, mereka mengatakan telah melihat seorang pria meletakkan koper hijau tua ke dalam perahu dayung. Pria itu tidak terlalu mencolok, tetapi mereka berdua mengingat kejadian itu karena warna koper yang aneh. Dan saat pria itu meletakkan tas ke atas perahu, ia tampak kesulitan menahan berat koper tersebut. Itu terjadi beberapa jam sebelum tubuh wanita dalam koper ditemukan mengambang di pelabuhan. Namun, polisi tidak dapat menemukan petunjuk lebih dalam mengenai pria tersebut. Pada tanggal 27 Oktober, 4 minggu setelah tubuh yang terpotong-potong ditemukan di dalam koper, dua lengan dan dua kaki ditemukan di dalam koper lain yang hanyut di jembatan Charlestown. Kecurigaan kembali meningkat setelah masyarakat menemukan temuan mengerikan tersebut. Pada tanggal 30 Oktober, 6 minggu setelah koper pertama ditemukan, jasad wanita di dalamnya akhirnya berhasil diidentifikasi, dan ternyata juga berhubungan dengan peneman koper kedua. Ada tiga cincin di salah satu tangan wanita itu. Surat kabar memuat deskripsi cincin tersebut dan segera diidentifikasi oleh Catherine Giri sebagai milik putrinya Susana Giri yang berusia 20 tahun. Susana adalah seorang pemain di perusahaan teater Shepard King dan baru bernyanyi dan menari bersama beberapa bulan sebelum ia menghilang. Susana juga seorang pemain paduan suara dan dikenal dengan nama Ethel Darrell. Seiring berjalannya waktu, orang tua Susana semakin khawatir. Setelah ditemukannya wanita dalam koper hijau saitun. Ibu Susana, Catherine, kemudian menelpon polisi setelah melihat deskripsi cincin tersebut. Dia mengaku tidak melihat putrinya selama tujuh minggu dan merasa yakin jika putrinya adalah korban dalam kasus tersebut. Susana mengenakan cincin emas yang dikepang di jari kelingkingnya dan dia juga memiliki cincin opal dan garnet yang diberikan Catherine sebagai hadiah ulang tahun 5 atau 6 tahun yang lalu. Cincin yang dikepang itu berusia sekitar 10 tahun. Ketika Catherine melihat cincin-cincin ini, dia tidak kesulitan mengenalinya sebagai cincin yang dikenakan oleh putrinya. Catherine dan suaminya, John Giri, juga mengirim telegram kepada tunangan Susana bernama Nathan Morris yang seorang sekretaris manajer perusahaan teater di Pittsburgh untuk segera kembali ke Boston. Namun, Nathan menolak untuk datang yang mendorong ayah Susana untuk mengancam akan menangkap Nathan. Nathan dengan cepat ditangkap di Pittsburgh dan ditahan untuk diinterogasi. Saat ditangkap di Hotel Henry, Nathan ditemani oleh manajer PA Reinhold, direktur panggung Samuel Forrest dan seseorang dari Jepang. Nathan melaporkan bahwa ia dan Susana latihan bersama pada bulan Agustus. Pada tanggal 9 September, ia mengarahkan Susana ke dokter bedah. Nathan hampir dalam keadaan pingsan saat penahanannya dan tidak tidur atau makan. Para anggota perusahaan percaya bahwa Nathan tidak bersalah, meskipun ia tidak khawatir atau melakukan usaha apapun setelah kekasihnya hilang. Pada tanggal 3 November, hanya beberapa hari setelah Nathan dibawa ke Boston, polisi menangkap dokter Percy McLeod, lulusan sekolah kedokteran Harvard. Ia diduga telah memotong-motong tubuh Susana, tapi ia dibebaskan dengan jaminan sebesar 20 ribu dolar sambil menunggu persidangannya pada tanggal 10 November. Kemudian, pada hari yang sama, seorang hakim mengeluarkan surat perintah untuk nyonya Mary S. Dean yang diduga melakukan operasi menggugurkan kandungan ilegal dan mengelola rumah pemulihan di Jalan Wintrap. Misteri kasus Susana semakin terlihat jelas setelah William Hunt atau dikenal juga sebagai William Howard, seorang ahli hipnotis dan peramal, bersama dengan Louis Crawford, yang juga dikenal sebagai Albert Emery, seorang agen teater Boston, ditahan di markas besar polisi dengan dakwaan yang terkait dengan kematian Susana. Hunt memberi pengakuan kepada Inspektur O'Brien yang menyatakan bahwa dia adalah salah satu orang yang membantu membuang tubuh Susana. Crawford tidak menyangkal cerita yang diceritakan oleh Hunt, tetapi dia menolak untuk mengatakan apapun tentang kasus tersebut hingga dia memiliki kesempatan untuk berkonsultasi dengan penasehat hukum. Crawford adalah menantu Dr. Jane Bishop, seorang dokter di 178th Trimont Street, Boston. Setelah ditangkap dan menjalani pemeriksaan tingkat 3 di markas besar polisi, Hunt menangis dan mengatakan bahwa dia akan mengakui semua yang dia ketahui tentang misteri kasus Susana. Dia mengatakan bahwa telah mengenal Crawford selama sekitar 3 tahun. Pada tanggal 19 September, Hunt menelpon kantor Dr. Bishop untuk menanyakan apakah Crawford dapat memberinya pekerjaan di panggung. Crawford mengatakan jika Hunt dapat memperoleh sejumlah uang tunai jika dia mampir ke rumah dokter tersebut. Hunt menelpon pada pukul 1 siang dan Crawford memberitahu bahwa dia memiliki tubuh wanita tak bernyawa yang ingin dia buang. Crawford mengatakan jika itu adalah mayat seorang wanita yang meninggal di salah satu rumah sakit swasta miliknya Bishop. Hunt akan mendapatkan bayaran 100 dolar jika berhasil menyelesaikan tugasnya dengan baik. Crawford kemudian membuat janji untuk bertemu Hunt malam itu di rumah dokter Bishop dan menyuruhnya mengetuk pintu di lantai 2. Hunt melakukannya tetapi tidak mendapatkan jawaban sehingga dia memutuskan kembali ke jalan dan beberapa menit kemudian bertemu Crawford. Crawford kemudian menuntun Hunt ke lantai 2 membuka pintu dengan kunci gerendel dan membawanya ke sebuah ruangan tempat 2 koper dan tas tangan kecil terlihat di lantai. Crawford mengatakan kepada Hunt bahwa 2 koper itu berisi tubuh sedangkan tas tangan itu berisi kepala. Crawford menjelaskan rencananya untuk melemparkan ketiga tas itu ke dalam air dari kapal feri yang berangkat dari Boston ke Boston Timur. Crawford juga menjelaskan bahwa tas kecil itu berisi peluru yang dibelinya di sebuah toko berkagas Boston. Tak lama setelah pengakuan Crawford, para penyelam polisi menyisir dasar pelabuhan untuk mencari tas tangan yang berisi kepala Susana. Setelah pencarian sistematis oleh para penyelam, mereka berhasil menemukan tas berisi kepala Susana di dasar pelabuhan Boston. Surat kabar di seluruh Amerika Serikat mengikuti kisah ini dan terus menampilkan beritanya di halaman pertama. Dengan semua perhatian publik ini, polisi Boston merasa harus melakukan sesuatu terhadap maraknya operasi ilegal untuk menggugurkan kandungan yang terjadi di sepanjang jalan Trimond dan Boylston. Pada tanggal 11 November, polisi melakukan penggerbekan besar-besaran. Mereka memecahkan jendela dan mendobrak bagian depan pintu dari 15 tempat yang diduga sebagai tempat operasi ilegal tersebut. Di dalam kantor Dr. Bishop, polisi menemukan topeng yang digunakan untuk menyembunyikan wajah orang yang melakukan operasi ilegal. Topeng itu terdiri dari penutup kepala lengkap dengan rambut hitam, kumis hitam panjang yang terurai seperti bekas terbakar, dan kain kasar yang menutupi bagian wajah lainnya. Namun, yang cukup menarik adalah dokter yang melakukan operasi ilegal kepada Susana adalah seorang wanita. Meskipun kantor itu milik Dr. Jane Bishop, orang yang melakukan operasi ilegal kemungkinan besar adalah Mary Dean. Sementara itu, Nathan yang ditahan di penjara selama dua minggu, akhirnya dibebaskan setelah Dewan Juri Agung tidak menemukan dakwaan terhadapnya. Akhir November tahun 1905, diisi dengan persidangan Dr. McLeod dan kaki tangannya, William Hunt dan Louis Crawford. Hasil laporan selama persidangan menjelaskan bagaimana Susana menghabiskan hari-hari terakhirnya. Setelah menghabiskan bulan Agustus di Boston bersama perusahaan teater dan mungkin juga bersama kekasihnya, Nathan, Susana tampil di panggung untuk terakhir kalinya pada tanggal 9 September. Setelah pertunjukan tersebut, Nathan mengerahkan Susana ke dokter bedah untuk menjalani operasi menggugurkan kandungannya. Klinik atau ruang medis yang dijalankan oleh Dr. Jane Bishop di Trimond Street di Boston adalah tempat Mary Dean melakukan operasi ilegal. Setelah menjalani operasi tersebut, Susana jatuh sakit dan catatan pengadilan mengatakan bahwa dia kemungkinan menderita kerajunan septik atau komplikasi dari infeksi. Shok septik terjadi ketika infeksi menguasai tubuh dan dapat menyebabkan tekanan darah sangat rendah. Shok septik dapat memengaruhi siapa saja yang rentan terhadap kuman penyebab infeksi. Jika dikaitkan dengan operasi pengguguran kandungan ilegal, shok septik dapat menjadi komplikasi yang berbahaya. Karena kondisi Susana memburuk dengan cepat, Mary Dean diduga memanggil Dr. McLeod untuk menyelamatkan nyawa Susana. Dr. McLeod mencoba melakukan operasi kedua, tetapi kondisinya justru semakin memburuk. Pada tanggal 18 September, sekitar 8 atau 9 hari setelah melakukan operasi pertama, Susana menulis surat kepada ibunya yang mengatakan bahwa dia berada di Salem, Masa Cusats. Namun, faktanya, Susana tidak berada di Salem. Dia hanya beberapa mil jauhnya dari ibunya di sebuah rumah di Roxbury dan hanya beberapa jam lagi menuju kematiannya. Susana akhirnya mengembuskan nafas terakhirnya pada pagi hari tanggal 19 September. Mary Dean dan Dr. McLeod memutuskan untuk memotong tubuh Susana dan memasukkannya ke dalam tiga koper. Kemudian, mereka menawarkan 100 dolar kepada dua orang yang diperintahkan untuk membuangnya di samudera Atlantik dekat Portland, Maine. Kedua orang itu adalah Crawford dan Hunt yang justru memilih untuk menjatuhkan koper-koper itu dari kapal ferry East Boston. Tidak menghirankan, koper yang berisi tubuh Susana muncul di pelabuhan Windrop sekitar 48 jam kemudian. Namun, yang mengejutkan adalah Dr. McLeod dinyatakan tidak bersalah. Selama kesaksiannya, Crawford bersaksi bahwa Dr. McLeod adalah orang yang memotong tubuh Susana di bak mandi. Ada juga bukti lain bahwa McLeod tidak sekedar bertindak sebagai dokter yang dipanggil pada menit terakhir untuk membantu operasi yang gagal. Emma Coulter, seorang perawat di rumah sakit Bishop, bersaksi bahwa ada tujuh kamar di ruang itu dan seringkali ada tiga pasien di setiap kamar. Ia bersaksi bahwa Dr. McLeod menangani pasien di sana dan ia melihatnya menangani Susana. Ia mengatakan bahwa Susana selalu mengenakan topeng putih di wajahnya agar tidak dikenali. Namun, pembelaan McLeod didasarkan pada fakta bahwa ia adalah seorang dokter biasa yang berarti ia adalah seorang dokter lulusan Harvard, sebuah gelar yang tidak dimiliki oleh terdakwa lain dalam kasus tersebut. Pembelaannya menganggapnya sebagai dokter heroik yang terjun ke dalam situasi buruk untuk menyelamatkan seorang gadis yang tak berdaya. McLeod akhirnya dibebaskan dari semua kejahatan pada tanggal 2 Desember bersama dengan tepuk tangan di ruang sidang setelah putusan dibacakan. Sedangkan Louis Crawford dan William Hunt dua orang yang membuang koper berisi potongan tubuh Susana mengaku bersalah dan dijatuhi hukuman penjara. selama berbulan-bulan polisi terus mencari Mary Dean tetapi dia tidak pernah ditemukan. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih.